Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya di Jaka.com Jember bersama Mas Sofian dengan channel Jaka.com Jember Oke, ada kiriman soal ya dari Mbak Desi Bunggai Kita mau coba kerjakan soal yang dia kirim Sepertinya sih mudah kita kerjakan, kita coba aja ya Saya langsung aja nih Disini ada keterangan ya, isi pada kolom yang kosong divisi Dengan menggunakan rumus Vlookup ditarik dari si data staff Nah, di data staff ini ada 2 tabel ya Kita kasih nama aja dulu ya Coba kita lihat penamaannya Oh, gak ada nama Data staff Misalkan kita kasih nama staff underscore 1 ya Yang ini Staff underscore 2 Ada divisi Divisi Kolom keberapa? Divisi 1, 2, 3, 4 Oke, sama dengan Vlookup Gak urung Selacuan Koma Tintik koma ya kalau punya saya Staff Underscore 1 ya Koma kolom keempat Koma 0 Oke, sip Gampang sekali ya Oke, klik 2 kali aja guys Oke, jabatan Sudah Dengan menggunakan rumus data staff Ini gampang nih Jabatan kolom kelima Sebenarnya bisa kita ketik ulang sih Biar cepat saya copy aja ya Terus kita mau Tinggal ganti ya kolom kelima aja nih ya Kolom kelima Oke Jabatan SR apa SR ini SR oke deh Oke nih ya Gapok Gapok kalau enggak Gapok ada disini ya Oh ini berdasarkan jabatan berarti Ngitungnya ya Jabatan Manager Oke berdasarkan jabatan Berarti Gapok sama dengan Enggak langsung deh Langsung aja Vlookup Sel acuannya ini Koma Staff 2 Staff 2 Staff 2 1,2,3 Kolom ke 3,0 Oh, kona TV lagi SR staff SR staff SR staff Apanya yang salah nih Sama dengan Oh, sorry Ini berdasarkan nomor ini Berdasarkan nomor Berarti kita ngitungnya Penamaan tabelnya yang salah nih Penamaan tabelnya Kita edit ya Staff 2 nya kita delete dulu Yes Nah, kita cukup Block ini Jabatan sama Gapok aja Staff underscore 2 Nah, kita lihat Baru dia bisa Staff 2 ya Berarti 2 Kolom ke 2 ya Kolom ke 2 Kolom ke 2 Oke, sukses guys Saya harap teman-teman bisa ya JKM JKM itu Oh, kayaknya ke apa dulu nih NIP Gabungan 3A dan 3B Gabungan 3A dan 3B Oh, 3A dulu ya 3A dulu di jari 3 huruf awal dari nama perayawan 3 huruf awal Sama dengan Pake apa dulu Left Left Ini Komah 3 Oke ABD Kalau yang 3B 3B nya 3B nya 3 angka terakhir dari Jamso stack number Jamso stack Berarti Nyari jamso stack dulu Mana jamso stack number Dengan bukanan Ditarik dari Jamso stack number Oh, ini ya Ini Kolom ke 3 ya Jamso stack number Kita copy rumus aja deh Biar cepat Kolom ke berapa tadi Kolom ke berapa tadi Kolom ke berapa tadi Kolom ke berapa tadi Kolom ke Kolom ke Kolom ke Kolom ke 3 angka terakhir ya 3B ya 3 angka terakhir Right 3 3 Oke Terus NIP Gabungan ya Kalau digabung sih Pake apa Pake rumus apa Saya Konkatenate Ini Komainnya Oke Selesai JKM Wow JKM 0,24 Dari total gaji 0,24 0,24 Sama dengan 0,24 Persen ya Kali 288 JPK Jika Jika gaji pokok kurang dari 1,25 Maka dibayarkan Iuran JPK Dibayarkan Dikali 0,3 Kalau kurang ya Kalau kurang dari 1,25 1,250 1,250 0,3 Dikali ini Sebesar 0,23 Dikali Gaji pokok Jika Lebih Atau Sama dengan Oh gini nih If Ini Kurang dari 1,250 Maka Ini Dikali 0,3 Persen Selain itu 0 ya 0 Begini kan Kok pake koma Tengnya Loh pake apa 0, Jangan di Tengkoma Oh sorry 360 Berarti 0,2 0,24 GKM ini apa ya 0,24 Dari total Gaji pokok Jika Gaji pokok Kurang dari Berarti 0,3 Sebesar 0,3 Dikali Gaji pokok Tapi Jika Gaji pokok Maka 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 Ini Rumusnya Maka Apa Itu Gak Tau Gak Gitu 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 Lengkap JKK 0,3 Persen Dari total Gaji pokok Sama Dikalikan 0,3 Persen JHT Baikom 3,7 Kali Gaji pokok Sama Dengan Dikali 3,7 Persen JHT Bayang Peloyi 2 persen Dari Gaji pokok Sama dengan Gaji pokok Kali 2 persen Terus Sudah ya Tinggal total Aja Total Masing-masing Mulai Makanya Ada Rumus yang Seru Satu Sama Alt Baru Sama Sama Alt Berperni Bang Tau Sama warna abu kuning semua kalau warna abu dan kuning hitung dengan bifo tabel bifo tabel dipisah aja deh ya yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam